Ada kisah menarik saat arus mudik dan balik beberapa saat lalu di salah satu pertigaan lampu merah di Kecamatan Genteng yang menjadi pusat kemancetan. Setiap hari para penggiat musik selalu menghibur para pemudik dengan alat tradisional angklu. Beginilah para penggiat musik yang menghibur para pemudik dengan lantunan musik menggunakan alat tradisional di salah satu pertigaan di Kecamatan Genteng yang biasanya menjadikan pusat kemancetan lantaran bertemunya arus kendaraan dari beberapa wilayah di Banyuadi. Bayu salah satu seniman musik mengaku tujuan untuk menghibur agar pemudik dari luar daerah tidak bosan di jalan mengingat intensitas pemudik pada tahun ini sangat tinggi apalagi jalanan sama padang. Biasanya mereka dan beberapa teman-temannya mulai menghibur sejak pukul 8 pagi hingga 12 siang dan dilanjutkan hingga sore hari dengan tim yang berbeda. Dalam menghibur, tidak ada yang memberi apresiasi diterima berapapun yang diberikan. Menghibur di pertigaan, lampu merah cukup sering dilakukan saat momen mudik seperti ini. Selain menghibur pengguna jalan, mereka juga turut mengatur lalu lintas dengan tujuan agar perjalanan mereka semakin lancar. Jadi biar kadang kita kan di jalan itu kadang emosinya tingkatnya tinggi tau. Makanya jadi untuk kita itu berinisiatif menghibur para-para pemudik yang balik dari kampung. Kita mulai sampai dari jam 8 sampai setengah hari jam 12. Sampai jam 12 sore? Sorenya nanti ada season yang kedua. Oh ada timnya lagi ya? Ada timnya lagi, grupnya yang dua kali. Di sini kita sudah berjalan 5 tahun mas. 5 tahun ya. Tapi kalau ada yang ngasih tetap diterima ya? Alhamdulillah kita kebagaian dari rezeki. Kemungkinan besar omset itu ya naik turun lama gak bisa kita... Kira-kira rata-rata? Rata-rata ada. 100? 100. 100. Sehari manggung kita dapatnya 1 juta. 1 juta ya? Dini Eka CTV